Ya flexing istri, anak, dan pejabat itu sendiri belakangan riuh jadi pembicaraan bahkan sorotannya. Bener, Dam. Tapi apa sih itu flexing dan mengapa orang suka flexing? Berikut sekelumit fakta perilaku ini. Berasal dari kata flex yang bermakna menunjukkan alias pamer. Sebelum riuh di medsos, istilah ini berkembang di dunia ekonomi sebagai perilaku unjuk kekayaan dengan tujuan marketing dan investasi. Seiring semarak dunia maya, flexing tumbuh jadi perilaku individu-individu. Pamer harta semata demi eksistensi dan pengakuan. Belakangan fenomena flexing kembali jadi topik panas. Dengan sorotan, flexing yang dilakukan pejabat dan keluarganya. Melongok sedikit kebelakangan riuh ini diawali kasus penganiayaan anak pejabat pajak. Terkuah kelakuan arogan tersangka Mario Dandi. Gaya hidup yang dilakukan dan dipamerkannya pun merembet ke Rafael Alun ayahnya, yang kemudian dicopot dari jabatan didirjen pajak dan dikuliti sumber kekayaannya. Isu pun merebak. Warga terlebih warganet bongkar satu demi satu aksi flexing anak, istri, dan keluarga pejabat negara ini. Bukan hanya tingkah flexing atau pamernya, namun juga dipertanyakan dari mana asal gaya hidup super mewah yang dipamerkan, yang dengan kasat mata dipandang tak sesuai dengan profil jabatan yang diimbang. Belum lagi bicara etika dan empati sebagai abdi negara. Lalu apa yang mendasari seorang flexing? Dalam psikologi, pamernya merupakan bentuk narsisme. Faktor pendorongnya termasuk perasaan insecure. Tapi biasanya orang-orang yang melakukan hal-hal yang bersifat narsisme atau narsistik kayak gitu, itu didasari oleh yang pertama mungkin self-esteemnya terlalu tinggi nih. Self-esteem itu atau nilai dirinya terlalu tinggi, sehingga dia ingin menunjukkan itu kepada orang lain. Atau kemungkinan yang kedua adalah adanya orang-orang yang memang cenderung self-esteemnya terlalu rendah. Sehingga, jadi kebalikannya nih, self-esteemnya terlalu rendah, sehingga dia menutupi self-esteem yang rendah itu dengan memamerkan hal yang dia bisa pamerkan ke orang lain dengan melakukan hal tersebut. Terkait flexing para pejabat juga anak istrinya. Perilaku pamer sebetulnya juga bisa cerminkan moral. Tapi sebenarnya sumber pendapatan kita kan, sumber pendapatan mereka mungkin bisa jadi nggak cuma dari gaji loh gitu, yang kita juga nggak tahu seperti apa. Pun misalkan itu dari hal yang seharusnya tidak mereka konsumsi, kita mau membuktikan itu dari mana. Mungkin sebaiknya mereka lebih bijak kali ya untuk tidak memamerkan di sosial media. Mungkin kita bisa lihatnya dari kenapa, apa yang melatar belakangnya dia melakukan hal tersebut. Dan ketika memang dia menggunakan itu dengan sumber dana yang baik gitu ya, positif, maksudnya tidak merugikan siapapun. Penyebab pejabat dan keluarga flexing disebut pula dipicu merebaknya kebiasaan dan pembiasaan di mana pejabat korupsi dianggap biasa dan lemahnya pengawasan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.